Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani kita sebagai formulator harus kita terjun ke sawah langsung karena kalau kita tidak terjun langsung mana bisa tahu bahwa apa yang kita ramu itu bagus karena kita sebagai petani kecil tentu tidak ada dana untuk masuk ke laboratorium makanya kita harus pandai-pandai selain meracik, meramu kita harus terjun langsung untuk mengamati langsung bagaimana manfaat dari apa yang kita ramu sehingga apa yang kita ramu ketika sudah ketemu manfaatnya kan bisa kita dibagikan kepada petani yang lain itulah maksud dari apa yang kita lakukan dalam hal ini kami bukan cuma formulator tapi juga pelaku petani organik dari sudut dari sudut pandang kami dalam berbudidaya tak segampang membolak-balikan telapak tangan itu pun jika punya prinsip untuk bagaimana ketersediaan pangan yang sehat atau kedalatan pangan yang sehat serta mandiri akan tetapi kalau cuma bagaimana ketersediaan pangan yang cukup tapi pangan yang banyak terkontaminasi racun kimia ya gampang di kios banyak pesticida dengan bahan aktif yang muncul dengan berbagai merek dari bahan aktif yang rendah menengah sampai dengan bahan aktif yang kelas pamungkas akan tetapi karena demi ketahanan pangan yang sehat supaya kalian ini semua bisa mengkonsumsi makanan yang sehat kami ikhlas melakukannya walaupun dalam perjalanan kami sering mengalami kendala bahkan kami ini bisa gagal dengan eksperimen kami sehingga dapat merugikan tanaman kami sendiri itu pun kami ikhlas melakukannya demi terciptanya pangan yang sehat kedaulatan pangan yang sehat supaya petani kita petani Indonesia ini bisa mandiri itu yang paling utama kadang kami ini melakukan riset suatu temuan eksperimen kami sering mengalami kendala ada kendala kegagalan sehingga membuat kerugian besar kepada kami dengan tanaman yang aplikasi tanaman yang eksperimen kami yang gagal itu sering juga terjadi akan tetapi karena ini suatu panggilan nurani kami walaupun sering mengadakan eksperimen sering mengalami kendala kegagalan tapi ini suatu kepuasan kepada kami contohnya Jakabah dulu pada tahun 2016 sebelum Jakabah viral sebelum kami share di media sosial itu membutuhkan waktu yang lama untuk kami teliti mengadakan riset uji lapangan karena kami takut menanggung dosa ketika apa yang kami lakukan dan kami bagikan justru membawa petaka pada tanaman syukur alhamdulillah Allah meridainya ternyata Jakabah sangat bermanfaat sekali ini ini daun agak coklat coklat seperti ini ini berarti masih ada penyakit semacam ini banyak nama ini ada yang bilang ini adalah karat daun ini adalah penyakit karat daun kalau masih seperti ini penyakitnya ini masih hidup masih hidup tetapi kalau seperti ini ini berarti sudah kering ini menandakan bahwa yang yang ini ini penyakitnya sudah mati karena daun ini sudah kering kuning ini sudah hilang penyakitnya sudah mati artinya bisa dibilang sembuh sudah dari penyakit karat daun misalnya ada kejadian seperti ini sebaiknya jangan mupuk dulu karena penyakit karat daun seperti tadi itu ketika dipupuk dia akan semakin parah karena pupuk apalagi menggunakan pupuk uria sedangkan uria itu sifatnya adalah asam ketika sifat punya sifat asam terhadap tanaman maka penyakit semacam hawar daun ataupun karat daun dia akan semakin parah nah pertanyaannya kenapa katanya tidak boleh dipupuk dipupuk yang sifatnya nitrogen terlalu tinggi sedangkan aba tadi itu kan nyepre nyeprenya itu kan nyepre POC POC juga ada kandungan kandungan dari nitrogen tapi mengapa bisa jawabnya adalah apa yang saya tadi itu saya seprekan itu adalah POC POC memang ada kandungan hara seperti nitrogen juga ada tetapi jangan lupa saya tidak tidak akan meninggalkan ketika saya selalu nyepre tidak meninggalkan kapur gamping apa manfaat dari kapur gamping ketika POC yang sudah kita seprekan karena sifat dari semua apapun POC itu biasanya PH hanya berkisar antara 4 artinya asam pengaruh asam nah itulah manfaat dari menggunakan kapur gamping sehingga ketika POC di make sama kapur gamping yang notabene adalah sifatnya basah sehingga apa yang kita seprekan saya jaga atau saya netralkan POC tersebut dengan menggunakan kapur gamping sehingga nilainya itu di angka 6 saya sering menggunakan PH air untuk mendeteksi cacairan ketika POC di make sama kapur gamping dia akan naik PH nya itu akan naik menjadi 6 sehingga aman untuk kita seprekan apalagi menghadapi penyakit hawar daun ataupun karat daun itulah manfaat dari kapur gamping apalagi gunakan jakaba ditambah lagi jakaba tambah mantap lagi karena jakaba itu PH nya 6 sehingga akan mendongkrak apa yang menjadi sifat dari tanah yang asam apalagi menggunakan POC yang asam sehingga apa yang kita seprekan itu bagus asalkan itu tadi kita jaga bagaimana POC itu supaya tetap pada angka 6 ini penyepraian kedua setelah terkena penyakit blast atau piricularia orizai atau penyakit blast atau karat daun jakaba 1 liter pesnap 400 ml kapur gamping 400 ml yang sudah diencerkan bisa juga kapur gamping menggunakan yang kental 1 sendok saja tinggal pilih mau diencerkan atau ambil kentalnya yang di bawah juga boleh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton